Assalamualaikum Waalaikumsalam Nak Andri Loh, nak Andri sendiri Loh, El, kok Eliza Alhamdulillah sudah bebas, Bu, Tante Jadi makanya Andri cepat-cepat bawa ke sini Mith, temenin mereka El Anda senang balik Kamu sudah keluar, El Semenap itu di jebak, Tante, aku gak ngelakuin itu semua Aku di fitnah Karena itu gak suka sama aku, makanya dia nyingkirin aku, Tante Udah gak usah dibahas lagi, sayang Tante percaya aku sama El Walaupun tentu gak tau mana yang bener-bener yang sama Yang pasti Tante itu sayang sama El Sayang, sayang Duduk dulu, sayang Tante ambil menu dulu ya Makasih, Tante Tante Terima kasih. Gampang banget sih Eliza keluar dari penjara. Setelah nyuri ide gue dan bikin perusahaan rugi besar. Udah bikin hubungan gue sama Andri berantakan. Bikin kerjaan kacang. Bisa nganterin kamu sampai kosan. Aku harus syuting 10 menit lagi. Iya, gak apa-apa. Aku ngurit, Tiko. Lagian kalau misal kamu bekerja, aku bakal marah sama kamu. Iya, Ana. Eliza. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Beruntung kamu punya atasan yang perhatian sekarang. Tapi asal kamu tahu ya, sampai kapanpun, aku gak akan rela ide aku dicuri seperti ini. Apalagi sama orang yang udah pernah aku percaya kayak kamu. Diana, aku gak ngelakuin itu semua. Foto yang kalian anggap bukti, itu cuma foto biasa. Itu cuma foto ketika aku pertama kali datang ke perusahaan itu. Itu hari pertama aku kerja di sana. Dan aku sama sekali gak pernah ngebocorin data perusahaan Adi Gunah. Aku mohon kamu percaya sama aku. Kamu minta aku percaya sama kamu. Ngapain aku percaya sama orang munafik kayak kamu? Contohnya aja apa? Kamu bilang kalau kamu tuh gak cinta sama Andri. Tiap ada masalah dikit, kamu cari Andri. Itu apa namanya kalau bukan munafik? Diana, aku mohon sama kamu. Kalau kamu mau Andri, silahkan ambil. Tapi aku minta. Jauhin keluarga aku. Jauhin perusahaan Adi Gunah. Pergi jauh-jauh dari kehidupan kita. Dua penguat. Berurusan sama penipu, Kayak. Diana, kamu udah apa-apaan sih? Trakturnya kayak begini. Kenapa? Kakak malu. Kakak sadar gak sih? Aku tuh lagi belain keluarga kita. Kakak udah salah nilai istri. Dan Kakak tuh udah salah kalau Kakak itu selingkuh. Cukup Diana. Jangan bikin ribut di sini. Kakak sabar ya, Kakak. Ya Allah, Neng, cepetan. Iya, iya, iya. Bentar ya, Kong. Bentar ya, Kong. Awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Aduh, awas. Woy, adih hati, woy. Ya sabar ya, Neng, cepetan. Kenapa, Neng? Iya, iya, iya. Kong, bentar, Kong. Neng, Kakak sabar ya, Kakak. Gakasanya, pas ada. Aduh, ini liayanya bawa pasiennya, lima berapa capek. Ya, cepetan. ayo, mbak, tolongin, mbak. Ya, Kong. Jesus. Tidak, bapak. Tidak, tiba-tiba. Tidak, bapak. 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 Gak usah, Neng. Simpen aja. Yang penting, engkau nggak cepet sehat, Neng. Alhamdulillah. Terima kasih, ya, Mbak. Semoga Allah memberikan rejakit seribu kali lipat buat mbak ya, mbak ya. Terima kasih, ya, mbak ya. Gini, gini. Mari, mbak. Iya. Denisa, ma'al. Aku tau Kamu juga harus jaga perasannya dia Wih Benernya sih Anah Wanita yang kamu cintai Susah banget sih Yang-yang dari hidup gue Susah lah bukan yang you know Ah 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 Eh, tolonglah! Tolonglah! Aduh! Aduh! Turun gak? Gue bilang turun! Lo tuh buta ya? Apakah bisa nyetirah? Lihat nih! Mobil gue lecet gara-gara angkot butuh lo! Eh, ngomel-ngomel lo yang salah, lo yang buta! Aduh, disyalahin gue! Gue gak mau tau ya, pokoknya lo harus ganti rugi! Mana uangnya? Ganti rugi atau gue bawa ke polisi? Tau lo! Kok ada orang? Eh! Wah siapa di meja gue? Ini kan meja gue! Maaf Mbak, mulai hari ini saya menjadi asisten pribadi Pak Adi Guna. Apa? Asistennya Adi Guna? Apa-apa nih? Lo suruh siapa? Suruh siapa gantian gue, ha? Kemarin saya diminta HRD untuk menggantikan posisi Mbak Lila. Oh ya, dan Mbak Lila disuruh ke ruangan HRD sekarang. Mana? Iya! Gak, 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 gak! Kagak ada! Orang gue kagak salah kok! Situ yang ngebutnya tadi! Mana ngangkan diruginya? Gak, gak ada! Orang gue kagak salah! Enggak salah! Ana! Ada apaan sih? Terberribut? Sayang, cewek ini... Udah nyerempet mobil aku. Kamu liat tuh! Lecet! Bi! Gak ada bang! Orang yang ngerempet dia yang ngebut saya emang agak salah bang! Lo yang salah! Udah, udah, udah! Mobil kamu kan gak apa-apa juga kan? Ya udahlah! Eh, gak bisa gitu dong! Pokoknya dia harus tanggung jawab! Semua orang yang cari masalah sama aku, aku bakal tuntut tanggung jawab! Aku malu ya? Seorang anak diguna, istri kolom berat, minta ganti sama supir angkot. Ini semua gara-gara lo ya? Lo ngapain di sini? Maaf, maaf. Ini... Perempuan gimana sih bang? Orang nimpok agak salah. Lo teriak-teriak sama di... Kaga salah gue! Bang, sekarang gini ya. Kalau saya salah, saya bakal bayar kok. Ini saya kaga salah! Jelas-jelas lo lah yang salah! Yaudah! Males! Kalau adainin orang gak penting kayak gini! Di! Aku lari kamu ya! Biarin nanti mobil, biar asisten aku aja yang lalu. Iya. Duh! Promisi pun apa-apa? Selatinya emang kunjungnya kayak gitu. Kagak apa, pok. Saya emang udah biasa sama perempuan yang... Agak-agak gimana gitu. Yaudah, pok. Saya pergi dulu ya. Pok, sendirin kagak apa-apa? Enggak. Mari, pok. Iya. Bapak, selamat datang. Pak! Saya enggak ngomongin. Bapak main pindah di saya gitu aja. Ada pemberitahun keadaan apa gimana sih? Bapak, tolong dengarkan saya dulu. Pak! 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 Rise looks duż. employeesh venal kosketuhan di daerah Bogor. Apa? Enggak. Saya enggak mau. Ah,Hmm. Malilah. Silahkan duduk dulu, Mbak. Malilah, ini perintah Pak Adiguna, Mbak. Balilah, disana akan ditempati posisi jabatan baru sebagai pimpinan cabang perusahaan di sana. Duduk. Maksudnya saya memimpin. Iya. Karena Pak Adi Guna percaya sama Mbak dan pasti bisa Dan saya juga percaya itu Mbak Dan sekarang juga Mbak Lila harus siap-siap untuk pergi ke sana Thank you Om sayang, kamu tau aja deh Kalau mau nyingkirin aku, ya harus dikasih aku kantor sendiri Ya gak apa-apalah, daripada disini cuma jadi asisten kamu Terima kasih Selamat ya Deniz, kamu tuh ngapain sih berdua lagi sama El? Kamu tau gak, aku hampir nabrak angkot gara-gara ngeliat kamu berduaan sama El? Aku cuma melerai mereka, aku gak mau mereka ribut di parkiran Lerai? Terus kamu belain Eliza lagi? Iya Kapan sih kamu berhenti ngurusin soal Eliza? Siap yang belain? Aku kan bilang sama kamu, aku tuh gak mau mereka ribut Terus kenapa pas Diana pergi, kamu masih berduaan sama El? Ngomong apa dia sama kamu? Terima kasihhati-sama